Perjanjian Linggar Jati Perjanjian ini digelar di Linggar Jati, Jawa Barat Dan ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta terkait status kemerdekaan Republik Indonesia Sebelum perjanjian Linggar Jati dilaksanakan Setelah digelar langkaian perundingan di Jakarta maupun Belanda Namun kedua belah pihak belum menemukan titik temu mengenai status Indonesia sebagai negara yang merdeka Hingga akhirnya tanggal 11-13 November 1946 digelar pertemuan di Linggar Jati, Jawa Barat Hasil perundingan ini ditekan pada 15 November 1946 Lalu dirantikasi secara resmi pada 25 Maret 1947 di Istana Merdeka Jakarta Terima kasih, sekian dari saya Wassalamualaikum Wr Wb Nama saya Aga Deswanda, saya akan menjelaskan latar belakang peristiwa Perjanjian Linggar Jati Bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 Setelah sekian lama dijajah bangsa-bangsa Eropa dari cuma Belanda dan kemudian Jepang Meskipun sudah memproklamasikan kemerdekaan, namun Indonesia masih diincir oleh Belanda yang ingin berkuasa kembali Setelah Indonesia merdeka, pasukan Belanda yang tergabung dalam NICA Netherlands Indies Civil Administration kembali ke Indonesia Dan membuatnya pasukan seputu yang telah memenangkan perang melawan Jepang Maka digelarlah kerangkaian perundingan untuk membahas status kemerdekaan RI Assalamualaikum Wr Wb Perkenalkan, nama saya Alif Kuniansah dari kelas 10.42 Di sini saya akan membawakan rangkuman tentang latar belakang peristiwa Perjanjian Linggar Jati Pertemuan pertama terjadi pada tanggal 23 Oktober 1945 di Jakarta Dengan diwakili oleh perwakilan Republik Indonesia dan Nisa Namun pada perundingan tersebut gagal mencapai kesepakatan Pada pertemuan kedua digelar pada 13 Maret 1946 Dan berlanjut hingga 16-17 Maret 1946 Yang di sini menghasilkan naskah yang dikenal dengan sebutan Batavia Concept atau Rumusan Jakarta Naskah ini adalah nota kesepahaman untuk menginjak fase perundingan berikutnya Degelarasi Belanda dalam pertemuan ini diwakili oleh Perdana Menteri Prof. Dr. Iwan Serge Manhorn Sedangkan wakil Indonesia dipimpin oleh Syaitan Sajarir dan pihak Inggris sebagai sebutu yang bertindak sebagai penengah Diwakili oleh Sir Archerd Clarker atau Lord Inseris Heppel Dalam buku Sekitar Perang Kemerdekaan Priode Linggarijati mengungkapkan bahwa perjanjian tersebut telah disepakati melalui rumusan naskah Dengan persetujuan pendahuluan yang ditandai tangan oleh Syaitan Sajar dan Hubertus Van Mook Yaitu Gubernur Jenderal Hindia Belanda terakhir pada 30 Maret 1946 Sekian dari saya Wassalamualaikum Wr. Wb Isi Perjanjian Linggarijati Perundingan Linggarijati langsungkan selama 3 hari Yakni hingga tanggal 15 November 1946 Yang membuahkan kesepakatan bersama Radian Bennett Levian melalui buku Menurut serijal Linggarijati Diplomasi dalam perspektif jadah 1992 memaparkan Perjadian tersebut disepakati pada rapat penutup pukul 13.20 Adapun isi dari perjanjian Linggarijati adalah sebagai berikut 1. Belanda mengaku secara de facto Republik Indonesia dengan WF kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura 2. Belanda sudah harus menilakan era de facto pada nama tanggal 1 Januari 1949 3. Republik Indonesia dan Belanda akan pilih sama dalam membentuk bagi Indonesia Serikat Dengan nama Republik Indonesia Serikat yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia 4. RS dan Belanda akan membentuk kiri Indonesia-Belanda dengan aktu Belanda selaku ketuanya Kata Sasita dalam buku 30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1960 Menyebutkan bahwa isi perjanjian Linggarijati masih menimbulkan polemik di kalangan Komite Nasional Indonesia Pusat Hal tersebut menyebabkan penandatangan perjanjian Linggarijati baru terlaksana pada tanggal 25 Maret 1947 di istana-istana Merdeka Jakarta Nantinya, Belanda mengikari kesepakatan dalam perjanjian Linggarijati tersebut dengan melancarkan agresi militer pertama pada tanggal 21 Juli 1947 Saya Delia Damayanti akan membacakan kronologis peristiwa perjanjian Linggarijati Sebagai tindak lanjut atas beberapa pertemuan awal di halal forum di Hovelue, Belanda pada 4-24 April tahun 1946 Yang membahas tentang persoalan status kenegaraan, kemerdekaan, dan perwilayah Indonesia Namun, pemerintahan Kerajaan Belanda tidak setuju dan menawarkan opsi bahwa Indonesia akan menjadi negara bawahan dalam persemakmuran Belanda Sultan Sahril sebagai wakil delegasi Indonesia tentu saja menolak mentah-mentah Indonesia ingin kedaulatan penuh perundingan kembali dilanjutkan pada 7 Oktober tahun 1946 Dengan tujuan untuk mengurangi persoalan demi persoalan Delegasi Indonesia dalam forum ini adalah Sultan Sahril, Pernan Kapau Ghani, Amir Syaih Fuddin, Sultan Tito Projo, Muhammad Kroon, dan Ali Budi Arjo Sementara dari pihak Belanda diwakili oleh Prof. Dr. Insinyur Wilhelm Schermerhon dan Inggris sebagai pendengar diwakili oleh Lord Killeren Pada 14 Oktober tahun 1946 disepakati bahwa akan dilakukan pembicaraan lebih lanjut mengenai pengakuan Indonesia dari pihak Belanda Waktu yang disepakati untuk pertemuan penting itu adalah dari 12 November tahun 1946 di Linggar Jati, Kuningan, Jawa Barat Assalamualaikum, nama saya Ahmad Najjar, saya Rudin, dari kelas EGMI P2 akan membacakan tokoh-tokoh dalam perjanjian Linggar Jati Delegasi Belanda, Hubertus Pamukdan, Prof. Dr. IRW, Schermerhorn Delegasi Indonesia Soetan Sejari A.K. Ghani Amir Syarifuddin Seisanto Tri Projo Muhammad Ruan Dan Ali Budi Arjo Delegasi Inggris Lord Ivershavel Dan Lord Kleren Sekian dari saya, Ahmad Najjar Jairuddin, dari Kolompok 1 Sejarah